Guten Morgen kawan MK, welcome back to my channel Today kita akan membuat kue kamir kelepon dan kue kamir nangka Kue kamir adalah salah satu jenis jajanan yang berasal dari pemalang Jika kue kamir biasanya terbuat dari terigu yang dicampur dengan telur dan margarin Juga tambahan tapi singkong Disini saya tidak menggunakan tapi singkong Dan juga tidak menggunakan terigu Yuk kita mulai membuat kue kamir ini Pertama-tama kita buat adonan biangnya terlebih dahulu Yaitu air hangat campur dengan ragi Tepung mokaf dan juga organic coconut sugar Aduk hingga rata Lalu diamkan sekitar 10 hingga 15 menit supaya berbui After that kita ambil wadah Masukkan tepung mokaf Tambahkan organic coconut sugar dan sweetener Lalu tambahkan telur utuh ayam Untuk kawan MK yang diabetes bisa mengganti organic coconut sugar Dengan semuanya full sweetener Supaya zero calorie atau zero sugar Aduk aduk-aduk hingga bercampur rata Tambahkan santan Aduk kembali hingga kalis ataupun licin Dan tidak ada adonan yang bergerindil lagi Sesudah licin dan halus Tutup dengan menggunakan plastik wrap Ataupun dengan kain Diamkan 60 hingga 90 menit Atau bisa juga didiamkan 120 menit Setelah kita diamkan dan sudah berbuih Buka tutupnya dan setelah itu Aduk kembali adonan Kita mulai siapkan Di sini saya menggunakan cetakan yang berbentuk bulat seperti ini Panaskan cetakan dengan api sedang Hingga benar-benar panas Boleh juga dioles dengan margarin Jika takut lengket Setelah itu kecilkan api Dan tuang adonan kue Di sini saya membuat dua macam Yaitu original dengan tambahan topping nangka Dan juga pandan Nanti akan kita berikan Isian unti kelapa Untuk isian unti kelapa Bisa dilihat di playlist saya Untuk adonan isian Nah ini kita tambahkan nangka Bisa juga dipotong kecil-kecil ya Kawan MK After that kita Untuk yang adonan hijau Berikan unti kelapa di bagian tengah Setelah itu Tutup kembali dengan adonan Dan kita tunggu hingga matang Boleh dibalik Seperti yang saya lakukan Ataupun ditutup dengan tutup kaca Di sini saya membuatnya Dengan coklat yang agak tua Karena keluarga saya memang Lebih suka memakan kue kamir Atau kue-kue seperti ini Yang sedikit coklat tua Kenapa saya tidak menggunakan Tapi singkong Karena di sini saya sudah menggunakan Tambahan topping nangka Tapi singkong juga mengandung gula Yang cukup tinggi Itu sebabnya Supaya untuk mengatur kadar gula Pada kue ini Saya hanya menggunakan ragi Jika menggunakan tapi singkong Jangan menambahkan topping nangka Untuk kawan yang sedang mengontrol Kadar gula darah Saya sarankan untuk memakan Semua segala sesuatu Dalam porsi kecil Lakukan dalam porsi kecil Biarpun berulang-ulang Itu jauh lebih bagus Daripada sekaligus Memakan dalam porsi besar Untuk aneka kue-kuean Bisa mengganti tepung terigu Dengan Tepung mokaf Tepung talas Tepung beras Juga aneka tepung lokal lainnya Sebaiknya untuk kawan MK Yang sedang berdayet Ataupun yang mempunyai masalah gula darah Menghindari mengkonsumsi Tepung terigu Dan gula pasir Gula pasir selain kurang bagus Untuk kesehatan Juga membuat kulit kita Menjadi cepat tua Bagi kawan MK Yang wanita Sebaiknya mulai menghindari Atau mengurangi gula pasir Jika kawan MK Membuat terlalu banyak Bisa disimpan dalam Chiller Asal dimasukkan dalam Kotak kedap udara Dan bisa bertahan Hingga 3 atau 4 hari Saat akan mengkonsumsi Jangan lupa untuk dipanaskan ulang Di atas pen sekejap Ataupun Bisa juga dikukus sekejap Nah inilah Kue kamir kelepon kita Untuk semua kawan MK Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini Supaya makin berkembang Hidupkan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian menerima pemberitahuan Saat saya mengupload resep terbaru Bagi kawan MK yang sudah re-cook Bisa di Share di IG Dengan taga Re-cook Meli Kuhlen Jangan lupa juga saksikan video Atau resep saya yang mainnya Yang tidak kalah menariknya Happy cooking Stay healthy Don't go soon Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax